Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di video tutorial AutoCAD bersama saya Oke baik kita lanjut kembali materinya sebelumnya kita sudah belajar mengkopi kemudian sudah belajar tentang beberapa perintah termasuk dari perintah rektang tool yang ini ya Oke di video ini saya akan menunjukkan fungsi dari status bar ya saya sedikit ingin mengenalkan fungsi dari snap ya objek snap ya ini snap cursor to 2D referensi point ya ya di sini status bar ya status bar ini di pas bagian bawah positinya ini namanya status bar kemudian menu-menunya ini ya ada dynamic input kemudian ada portomode kemudian ada ini juga polar tracking ya ada isodraft kemudian objek snap tracking kemudian ada osnap atau objek snap ini yang paling sering kita pakai oke baik pertama saya ingin tunjukkan di bagian sini di bagian status bar disini ada grid mode bisa diperhatikan ya di komputernya ada grid mode di posisi di bawah tertulis display drawing grid ya kemudian keterangannya adalah off ya display drawing grid off grid mode atau bisa kita menekan f7 di keyboard ya kalau saya aktifkan seperti ini ya ini akan muncul grid grid gridnya seperti ini ya ini bisa dilihat ini ada namanya grid grid yang ada kotak-kotak seperti ini ya yang namanya grid ya ini adalah grid grid nanti ini bisa dirubah ya jarak jarak gridnya nanti kita akan membahas di video-video berikutnya oke jika gridnya aktif maka ditandai seperti ini ya ada on posisinya on kemudian disini ada berubah warnanya ada warna biru-biru ya agak berubah kemudian disini ada tertulis ya display drawing grid on ya di bagian ini Oke saya kira bisa memahaminya jika ingin dimatikan jika ingin dimatikan kita klik aja seperti ini ya diklik kiri sekali oke hilang aktifkan kembali klik kiri lagi maka akan muncul lagi Oke saya matikan dulu nah itu dari eh grid ya teman-teman mau menggunakan gridnya agak tidak itu terserah teman-teman sekalian kemudian selanjutnya ada dynamic input ya kondisinya aktif ya posisinya on ya ini biasanya kita gunakan untuk meng-input langsung ya meng-input langsung sebuah misalnya kita ingin meng-input kotak seperti ini ya ya kalau saya input seperti ini ya dynamic inputnya aktif ya dynamic inputnya aktif jadi pada saat ingin meng-input sebuah misalnya angka dari nilai ini nah misalnya saya input 10,10 ya oke ini 10,10 oke kalau saya ngukur ini saya ada distan oke jumlahnya 10 ini juga oke sama ya 10,10 ya ketika misalnya ingin saya matikan ini ya saya matikan polar tracknya ini dimatikan polar tracknya seperti ini ya ini kita matikan ya ini posisinya dalam keadaan off ya dalam keadaan mati seperti itu oke nah saya coba meng-input lagi saya ingin meng-input lagi sepuluh koma sepuluh koma sepuluh kita lihat apa yang terjadi hasilnya sama ya hasilnya sama kita cek sepuluh oke sama ya enter oke ini di oh sorry saya salah matikan tadi ya seharusnya ini oke saya ulang Oh iya dynamic inputnya saya matikan seperti ini ya dalam posisi off saya meng-input ulang sepuluh koma sepuluh koma sepuluh oke nilai yang tidak muncul ya biasanya disini muncul nilainya sepuluh koma sepuluh disini tidak terlihat ini dibawah sini muncul sepuluh koma sepuluh kalian saya enter atau apa yang terjadi hasilnya seperti ini ya berbeda lari dari nilai yang kita input ya seperti ini oke ini bukan 10 lagi nilainya ya oke ini tidak terlihat sama sekali sekali lagi ini adalah nilainya kita bisa lihat ini sekian ya tari dari nilai yang telah kita input oke itu merupakan salah satu fungsi dari dynamic input ya ini jadi kalau kita aktifkan pastikan ini aktif ya pada saat kita ingin mulai menggambar oke saya masukkan nilai 10,10 ya oke sudah sesuai ya sudah sesuai nilai inputnya ini sama 10 10 ya seperti itu jadi pada saat ingin memulai menggambar pastikan ini aktif ya pastikan ini aktif untuk menggambarannya ya saya kira anda sudah bisa membedakan fungsi dari ini dynamic input tersebut oke selanjutnya ada polar tracking ya polar tracking ini salah satu fungsinya untuk mengetahui bidang objeknya seperti ini ya di sini bisa anda lihat bahwa ada garis hijau hijau putus-putus ya kalau saya rekan kursor saya seperti ini ya di ada hijau putus-putus ini mendakan bahwa garis kita sudah lurus ya sudah ini juga lurus ya ini sudah lurus juga ya itu merupakan fungsi dari ini polar track angkaplah saya matikan ya kalau saya matikan maka ini tidak muncul ya seperti yang tadi ini jadi kita ingin mengira-ngira pastinya kita mengira-ngira bahwa garisnya ini sudah lurus atau belum ya jadi ini kita ngira-ngira ya garisnya tidak muncul tadi garis hijau putus-putus jadi pas saat kita ingin membuat garis garis seperti ini ini kita ngira-ngira Oh garisnya sudah lurus atau belum Oke ini belum tentu garisnya lurus ya kemudian saya aktifkan kembali saya ambil lain lagi seperti ini Oke ini sudah muncul ya sudah bisa kita kontrol garisnya sudah lurus ya buat ini Oke baik ya itu merupakan fungsi dari Polar track ya Polar track semoga bisa dipahami sampai di sini ya semua bisa dipahami jadi sudah ada tiga di bagian status bar ada grade mode nya kemudian ada dynamic input jadi usahakan ya pada saat yang gambar ini diaktifkan ya diaktifkan jika tidak muncul di daerah sini ya tidak muncul di bagian status bar kita bisa mengklik di sini kemudian kita bisa cari namanya dynamic input ini kita bisa checklist ya checklist diaktifkan akan muncul di sini ya ya jadi misalnya saya matikan ini hilang ya dynamic inputnya hilang Oh dan saya aktifkan kembali dia akan muncul Oke jadi disini cara mengaktifkan kita klik aja ini ya kita klik di sini maka akan muncul kemudian ada lengket untuk ketebalan garis ini kita bisa munculkan ini ya ya seperti nanti kita akan bahas lebih detail tentang yang ini oke eh sudah ada tiga sekarang kita beralih ke objek snap atau snap objek snap ini merupakan titik tangkap ya titik tangkap disini kalau saya klik ini yang segitiga kecil yang di posisi paling bawah ya saya klik disini akan muncul ada endpoint kemudian ada midpoint ya midpoint ini adalah ujung garis ya untuk titik tangkap dari ujung sebuah objek sudut ya sudutnya atau awalnya kemudian midpoint midpoint ini merupakan tengah-tengah dari sebuah garis jadi misalnya ini kita akan cari tengahnya ya ingin membuat garis disini maka kita harus perlu mengaktifkan yang namanya midpoint kemudian ada center-center ini tengah dari lingkaran kemudian ada geometrik center-geometrik center tengah dari kotak ini ya dan seterusnya tapi untuk sementara saya cuma menjelaskan di bagian endpoint kemudian midpoint serta di geometrik center nanti kita akan lebih perdalam lagi di video-video berikutnya ini posisinya semua dalam keadaan aktif ya aktif semua ini di checklist di checklist ya ya ini di checklist juga seperti ini ya artinya posisinya ini aktif ya on ini juga posisinya pastikan on juga disini ya jadi misalnya kalau kita ingin menggambar sebuah objek disini kalau kita arahkan ada pasti Anda menemukan di depan monitornya tertulis endpoint bahwa menunjukkan bahwa ini adalah titik tangkap di ujung ya di ujung seperti ini kemudian kalau saya ingin mencari titik tengahnya disini ya disini sini ada midpoint ya bisa dilihat ini tengah garis buat ini ya oke jadi misalnya ingin saya cari ingin tengahnya ini maka oke ini pas di posisi tengah saya ingin mengangkat mengkopi di bagian ini endpoint klik disini kemudian saya klik lagi di endpointnya oke ini sudah pas sesuai dengan titiknya iya oke jika saya matikan misalnya saya matikan saya matikan saya klik kiri seperti ini endpoint oke saya ingin membuat sebuah objek disini oke ini saya dulu ke objek snap setting saya clear dulu semua ya supaya bisa dipahami oke anggaplah ini endpointnya kita matikan semuanya kita matikan dulu dulu ini dalam keadaan tidak aktif oke pada saat ingin saya membuat objek disini ya ini tidak bisa saya dapat titik tangkapnya ujungnya saya tidak bisa dapatkan ini ya karena di posisi ini nah ini lari karena tidak aktif tadi disini oke pastikan ini kita aktifkan endpointnya kita aktifkan oke ini posisi on ya pastikan on saya klik disini oke nah ini sudah ada ujungnya oke ditangkap ujung ini tidak oke kalau kita ingin mencari tengahnya ini di bagian tengah ya lain ini tidak terlihat ditangkap di posisi tengah kita aktifkan disini ya aktifkan di midpoint oke nah ini sudah dapat titik tangkapnya lain disini oke sudah dapat midpoint oke simple seperti itu ya caranya untuk mendapatkan titik tangkap atau cara mengaktifkannya boleh kita mengetik di keyboard osnap seperti ini osnap enter oke tinggal kita checklist yang kita aktifkan misalnya center kemudian geometric center atau node ini kita bisa aktifkan semua kemudian oke nah saya ingin copy lagi enter ini di bagian geometric center ya kita bisa dapat tempat tengah dari lingkaran seperti ini oke sudah bisa di kami ya jadi ini fungsi dari ini objek snap jadi teman-teman yang perlu diaktifkan dalam menggambar ya sebelum memulai project jika menggunakan aplikasi cat yang perlu diaktifkan lebih awal disini ya dynamic inputnya kemudian polar tracknya ini juga object snap tracking kemudian object snap atau F3 ya ini yang paling penting ya yang paling penting kita aktifkan di bagian object snapnya ya karena ini merupakan sebuah titik tangkap pada saat kita ingin memulai ngamarin jika ini mati saya matikan tentunya kita kelahan mencari titik tangkapnya ya saya kelahan seperti ini ya saya tidak bisa mencari titik tangkapnya dengan seperti ini jadi ini saya tidak bisa mendapatkan ujungnya disini kemudian tengahnya ini juga tengahnya karena ini dalam keadaan posisi off oke bisa juga ya silahkan menggunakan shortcutnya di keyboard menggunakan F3 tinggal kita arahkan F3 ya teman-teman bisa hafal itu ya di sini ada F11 kemudian di sini ada F10 ya di sini ada dynamic ini kalau tidak salah F9 ya atau bukan F12 ya di sini bisa kita menggunakan F12 ya tekan F12 ini kalau saya ketik F12 ini sudah terlihat on ya oke ini juga F7 bisa kita ketik F7 maka grid-gridnya sudah muncul seperti ini ada grid-grid tapi ini saya jarang gunakan pakai grid tapi terserah teman-teman nantinya ya bisa mengaktifkan ini grid-grid ini fungsi dari Osnap ya Osnap semoga bisa dipahami ya semoga bisa dipahami jadi saya mengulang sekali lagi bahwa yang perlu kita aktifkan pada saat kita ingin mulai gambar disini ada dynamic input kemudian polar tracking kemudian ini objek snap ya objek snapnya juga bisa diaktifkan endpointnya melalui dari kita bisa mengetik di keyboard Osnap OS Osnap sepertinya oke masuk ke objek snap ya ini objek snap kita tinggal checklist semua seperti ini ya kita tinggal checklist yang dibutuhkan endpoint titik tangkap untuk jump midpoint ini di tengah ya tengah garis center iya bisa juga bisa juga ini kalau kita tidak aktifkan bisa kita menyalakan perintah mengetik di keyboard ya saya copy seperti ini ini belum ada saya bisa mengetik di keyboard endpoint endpoint seperti ini ya nah ini muncul endpointnya seperti ini oke saya ingin pasang di tengah bisa ketik midpoint oke tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama bagi saya jadi ini tinggal kita aktifkan saja seperti ini iya teman-teman sekalian sama kalau kita ingin mencari tengahnya tinggal aktifkan geometric center nya oke saya kira cukup untuk sementara materi ini nanti kita lanjut di video berikutnya terima kasih semoga bisa dipahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati